Hai sekarang tepatnya di hari Senin 11 September 2023 sudah ada di Pulau Kasam tadi melewati di Jalan Setapa ini tujuan datang ke Pulau Kasam ini adalah untuk pemasangan TTG atau teknologi tempat guna sistem pengolahan tinja darah pesisir yang terbuat dari PPC kegiatan ini terlaksana karena adanya sumbangan dana CSR dari Yayasan Citra Mas Batam bekerjasama dengan PT Citra Tubindo sudah itu didukung oleh Pemerintah Kota Batam Binas Kesehatan Kota Batam dan Balai Teknik Kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit kelas 1 Batam saya sendiri Sofian Dengkelana selaku penemu SPTDP Indonesia yang sebentar lagi alat ini kita akan terapkan di pulau ini biar Pulau Kasam ini bebas besok deh Ayo kita melihat kawan-kawan lagi bekerja Oke terima kasih pulau kasam itu terletak di penurahan kabil kecamatan Nusa Kota Batam dari pelabuhan rakyat menyebrang digunakan waktu kurang lebih 5-7 menit menggunakan kompong atau kendaraan air tradisional milik masyarakat di sini tepatnya di tanggal 11 September 2023 kita melakukan perakitan teknologi tepat guna yaitu sistem pengolahan tinjara rakyat sisir ini TVC ini dilakukan atas kerjasama dengan Yayasan Citra Mas dengan PT Citra Tugindo Pemerintah Kota Batam Tindas Kesehatan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan ini latar belakang dibelakang saya ini yang ada di belakang itu ada tiba banyak pipa tumpukan pipa itu diperlapan isi dan ada kawan-kawan lagi bekerja berakhir SPTDP ini sehingga nanti sebanyak 28 unit di pulau kasam ini akan dibuat dan akhirnya pulau kasam menjadi bebas ODE semua masyarakatnya sudah memiliki nanti Sepiteng atau WC yang memadai melalui kesempatan ini kepada pihak yang telah memberikan dana CSNnya yaitu Yayasan Citra Mas Batam bersama dengan PT Citra Tugindo masyarakat pulau kasam atas nama kami yang mewakili disini menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangan ini sehingga masyarakat pulau kasam sudah bisa menunjukkan semua ngece yang layak untuk digunakan untuk selanjutnya kita lihat perakitan mereka yuk Oke terima kasih inilah pipa 8 inci yang akan kita buat septic tank di pulau kasam dari jauh ini eh salah satu anggota tim yang sudah senior pakai wajib orang namanya Bang Hasan lagi merakit SPTDP jenis pipa PVC ini kita lihat ini ada lapisan triplex itu hanya penyanggah karena nanti akan dikasih fiber untuk penutup atasnya dan dipasang soket kita lihat lagi ini ini ada pipa yang 8 inci sudah dilobangi tengahnya itu itu dikonek dengan pipa 2 inci ya kita lihat kondisi lingkungannya contoh salah satu contoh rumah penduduk nanti yang akan dipasangi SPTDP kebetulan di depan rumah dia ini kita gunakan untuk perakitan SPTDP bersama dua orang warga setempat jadi setelah itu ada transfer pengetahuan teknologi sederhana di sini kepada masyarakat setempat sehingga nanti ini ini lagi masyarakat setempat ini lagi ikut me bekerja sehingga nanti mereka ini bisa memahami dan bisa mandiri kedepannya itu harapan kita ya jadi kita memberikan contoh mengarahkan mendidik sampai mereka betul-betul paham membuat TTG SPTDP ini jadi kedepannya daerah yang tidak mempunyai septic tempus sisir kita bisa menerapkan SPTDP jenis pipa PVC ini karena menggunakan sistem bioteknologi alami sistem bioteknologi alami ini pertama kali di Indonesia bahkan dunia digagas oleh Sofyan Dengkelana yang merupakan salah satu pegawai di BTKL PP kelas 1 Batam dan memang sesuai dengan kaedah pesisir bahwa di pesisir itu banyak lumpur dan memang terjadi proses bioteknologi alami secara terus-menerus jadi inilah yang kita akan yang kita kembangkan ini eh pembuatan selanjutnya lagi karena ada 28 unit dibuat ini lagi proses pemotongan lagi karena yang satu unit tadi itu sudah dibuat sekarang melangkah ke unit berikutnya sampai nanti ke unit 28 setelah dirakit semua baru dipasang di rumah penduduk karena waktu pasangnya itu eh menunggu air laut surut jadi misalnya air laut surut sore ya sore kita pasang sampai malam tapi kalau air laut surutnya pagi ya pagi kita pasang sampai air laut pasang kembali itu jadi gitu ya jadi tidak semudah itu kita bisa memasang SPTDP tunggu air laut surut dulu nih kita jadi akhirnya untuk menunggu itu ya merakit di darat sambil begitu air laut surut ya langsung tim secara serentak turun menggali untuk menanam SPTDP ini biasanya itu kalau kondisi pulau begini nih kedalamannya ditanam itu 2 meter yang muncul ke atas itu sesuai dengan tinggi pasang tertinggi air laut misalnya air lautnya 3 meter berarti panjang tipanya itu kurang lebih 5 meter sengah karena 2 meter tertanam 3 meter untuk cadangan batas tertinggi air laut yang setengah meternya itu kalau dia masanya pasang tertinggi tidak akan tenggelam jadi tidak akan menimbulkan resiko disini dan begitu juga untuk pemberian bakterinya bakterinya cukup dikasih sekali karena untuk merangsang bakteri yang ada di dalam lumpur yang ada di pesisir itu jadi istilahnya menyelesaikan permasalahan pesisir itu disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal bukan mendatangkan barang dari luar yang bisa menjadi beban masyarakat yang ada di pikirannya bahwa misalnya kalau habis bakterinya aduh harus pesan harus ini jadi dengan memanfaatkan kearifan lokal dengan menyatukan bioteknologi alami insya Allah permasalahan pesisir khususnya di bidang sanitasi itu akan selesai dengan baik dan masyarakat akan menerima karena perlu tahu bahwa sebelumnya di pulau kasam ini ada wc komunal tapi tidak dimanfaatkan masyarakat kenapa pertama airnya banyak yang kedua pipanya terlalu jauh sehingga mengganggu transportasi laut masyarakat setempat yang inilah harus kita melihat kondisi geografis masyarakat sebelum menerapkan teknologi ini karena kalau misalnya wc komunal diterapkan begitu ya isilah itu dana sia-sia dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat malah masyarakat menimbulkan rasa kesal karena di saat misalnya melewati pipa itu menggunakan transportasi air terhalang akhirnya harus dipotong akhirnya setelah dipotong tak mungkin lagi digunakan akhirnya wc komunal yang ada di pulau kasam itu hanya tinggal sebagai kenangan sebatas kenangan yang pipanya membentang di pinggir pulau ini tapi hanya sekedar panjangan aja jadi itu ya tapi ini tidak menjelekkan tapi itu sebenarnya wc komunal itu bagus cuma menyesuaikan dengan kondisi geografis masyarakat wc komunal di darat itu sangat bagus tapi kalau di pesisir tunggu dulu karena masyarakat adalah menggunakan transportasi air sementara pipa itu tidak mungkin di atas harus rata dan yang kedua kondisi rumah juga tidak sama tingginya kecuali kalau rumah sama tingginya boleh komunal jadi yang lebih efektif adalah SPTDV sistem olahan tidak ada pesisir ini sekarang menggunting triplex fungsi dari triplex disini dipasang di lubangnya tadi itu lubang pipa untuk hanya untuk menyanggah fiber karena di saat proses menutup kita menggunakan fiber jadi triplex ini berfungsi untuk menyanggah fiber itu sampai kering ini di dalam pipa ini sudah dimasukkan triplexnya dan dipasang soketnya sebentar lagi itu sudah mulai kita fiber inilah fibernya lagi sudah diaduk oleh tim dan sebentar lagi kita akan memasang inilah lanjutan kita akan memasukkan dari pada proses untuk pelapisan fiber sama pada triplex tadi yang dibuat bulat itu untuk dimasukkan ke dalam lubang pipa kemudian dilapisi dengan lapisan fiber lihat coba ini ya kita lihat ini sudah diproses pelapisan fiber triplex itu ya jadi nanti fibernya kering lipisnya di dalam jadi tak perlu dilepas lagi jadi itulah tekniknya untuk membuat tutupnya dan menggunakan lapisan fiber ini jauh lebih simple lebih bagus karena memang masyarakat pesisir itu pada dasarnya lebih pengalaman tentang fiber karena mereka rata-rata membuat perahu atau transportasi airnya itu berbahan fiber dan membuatnya juga sendiri atau secara berkelompok begitu ya kita memanfaatkan keahlian lokal mereka dan setelah selesai dilakukan fiber di bagian tutup sama bawahnya itu kita akan mulai merakit di lokasi yang akan dipasang ini seperti ini yang ada dalam video ini salah satu rumah yang sudah mulai kita melakukan pemasangan tapi pemasangannya ditunggu air laut surut karena itu mau digali karena kelihatan itu di rumah itu tinggi melewati lantai rumah nanti setelah digali sekitar satu sampai dua meter tenggelam di lumpur baru dilakukan semenisasi ini kelihatan juga connecting pipa udaranya di atas sama pipa-pipa pember yang favoritnya biar kalau udara keluar itu dari nanti pipa saat digunakan udaranya tidak bau ini ya lagi dilakukan pemasangan pipa udaranya yang pipa udaranya itu biasanya ukurannya ukuran pipa VPC 2 inci jadi beginilah sistem perakitan SPTDP pemasangannya harus mengikuti pola pasang surut air laut kalau tidak surut susah untuk dipasang karena itu harus digali terima kasih semoga bermanfaat